Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Halo Oshin Channel yang mudah-mudahan bermanfaat Dan menghibur kita semua Hai teman-teman setelah-setelah kukum mania Semoga selalu diberikan Kesehatan, keselamatan Dan rezeki yang berlimpah Di video kali ini saya akan Membahas mitos tentang Burung puter yang Membawa rezeki yang berlimpah Dan sebagai pelengkap rumah Untuk lebih lengkapnya Simak terus video ini Oke teman-teman sebelum saya Membahas mitos ini Tidak henti-hentinya saya beringatkan kepada teman-teman Seduluh seduluh kukum mania Percayalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Percayalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua pembahasan di video saya Bertujuan untuk Menjelaskan dan meluluskan Mitos-mitos tentang burung perputut Dan mitos-mitos yang ada di Indonesia Berikut ini adalah Mitos dan filosofi Tentang burung puter Mendengarkan kicau burung Burung puter yang seringkali membuat suasana menjadi nyaman dan damai Rumah menjadi terasa lebih hidup Dan dengan adanya kicauan burung Tidak hanya karena keindahan suaranya saja Alasan orang memelihara burung puter adalah adanya mitos yang baik Yang beredar di tengah masyarakat Khusus masyarakat perdesaan seperti di perdesaan Jawa dan Bali Burung puter dipelihara karena ia mempunyai mitos yang baik Yang akan datang jika orang memeliharanya di rumah Bicara tentang burung puter Baik jantan ataupun bertina Tak bisa lepas dari mitos dan filosofi yang melekat padanya Burung puter adalah simbol Kesederhanaan Dan kelancaran rezeki Seekor burung puter diharapkan mampu menjaga siklus rezeki pemiliknya Sehingga akan terus muter Dan bisa memenuhi nafkah keluarga Filosofi kesederhanaan burung ini Dilihat dari kebiasaannya berpuasa Burung puter bisa bertahan dengan tidak makan dua hari berturut-turut Serta tidak minum Tetapi mampu bertahan hidup Itulah kebiasaan burung puter Yang biasa hidup di dalam sangkar Satu lagi jenis burung puter yang lekat dengan mitos Yaitu burung puter putih Yang bermata merah Burung yang popolisinya tersebar di beberapa negara Seperti Indonesia, Filipina, sampai Timur Leste ini Mempunyai suara yang menenangkan Dipercayai mendatangkan rezeki bagi pemiliknya Mitos ini bisa terbukti kebenarannya Sebab burung puter adalah salah satu burung yang populer Karena kicauannya Meski tidak semeriah burung murai batu Kacar dan lovebird Namun burung puter putih mempunyai suara yang khas Yang tak kalah merdu Yang kedua burung pelengkap rumah Tidak hanya dipercaya sebagai burung pembawa rezeki Yang suaranya membawa kedamaian pada telinga Burung puter putih adalah burung pelengkap rumah Bagi siapapun yang memelihara burung ini di rumah Baik itu disimpan di beranda depan Atau di teras belakang Keberadaan burung ini akan melengkapi benda dan hewan peliharaan yang ada di rumah Banyak orang yang meyakini bahwa rumah akan terasa nyaman dan lengkap ketika ada burung puter Suara anggungannya yang konstan Jadikan sebagai alarm pemecah kesunyian saat malam sepi Bisa jadi karena inilah burung puter disebut sebagai pelengkap rumah Keberadaannya berhasil membuat rumah menjadi hangat Dengan bunyi-bunyiannya yang merdu Konon burung puter yang bersuara bagus dan dirawat dengan baik Akan mengeluarkan suara bunyi dalam setiap putaran jam Misalnya ia akan terus berbunyi setiap seperempat jam Burung puter kini mulai banyak peminatnya Terutama burung puter putih Faktor warna adalah yang menjadi nilai plus Bagi pecinta burung puter ini Apalagi burung puter putih bermata merah Atau burung puter putih yang akan dihargai sangat mahal Burung puter putih punya beberapa sebutan Di antaranya yaitu burung puter putih Kalung hitam Burung puter geni Dan burung puter mata merah Demikian mitos dan filosofi tentang burung puter yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya beringatkan kepada teman-teman Percayalahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Percayalahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan mitos dan filosofi tentang burung puter ini Sebagai sugesti yang baik untuk kehidupan kita Agar kita lebih bersemangat Merawat burung puter Agar tetap melestari mitos dan budayanya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman di rumah Jika kata-kata saya benar semuanya dari Allah Dan jika kata-kata saya salah Itu semua semata-mata hanya kebodohan dan kelalaian saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh